Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afah Yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur Sehat aviat mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, keredoan, kemuliaan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan menyebutkan sebuah amalan Yang dapat melumpuhkan sekaligus mengusir kekuatan mahluk gaib Yang disebut ayat sukhrah atau ayat tashkir As-Sayyid Muhammad Ridha Al-Radwi Dalam kitab Tuhfatul Radwiya Mengutip dari Sayyid Muhammad Bagir Al-Birjandi Rahimahullah Dalam kitab Pakihah Zakirin Salah satu kaifiyat superampuh Untuk melumpuhkan dan mengusir jin Setan, dedemit, longga-longga, gerandong, jengglot, banaspati, siluman pesugian, korin, dan rombongannya Dengan cara membaca ayat sukhrah Yaitu surah Al-A'rab ayat 54 Ayat tersebut adalah In-Rab-Kum Allah Al-Ladhi Kholak Semawati Wal-A'R'd Fih Sit-Ti Ayyam Thum Astawa Al-A'R's Yerush Al-Layla Al-Nagyar Yat-Lubuh Hadi-tha Al-Shem-S Wal-Qamar Wal-Najum Al-Musakharatin Bi-Amri Al-A'la Al-Al-Ul-Khalqu Wal-Amru Tabarak Allahu Rabbul Al-A'lamin Sesungguhnya Tuhan kalian Ialah Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi Dalam Enam masa Ia lalu Dia berkuasa Di atas ars Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya Ingatlah Menciptakan dan memerintah Hanyalah hak Allah Maha suci Allah Tuhan semesta alam Ayat suhrah ini dibaca satu kali setiap sebelum tidur Dalam keadaan berwudu Dan menghadap qiblat Serta menutup aurat Dengan izin Allah Ta'ala dan barakah Ayat suhrah Ayat untuk mendundukan ini Maka segala mahluk gaib dan siluman pesugian yang punya niat jahat Bakal tunduk Dan tidak lagi-lagi dapat masuk mengganggu Ayat suhrah Menjadi hijab Yang tidak dapat dilampaui oleh jin dan kelompok siluman manapun Kekuatan mereka menjadi tak berdaya untuk menembus benteng yang kokoh tersebut Bagai pendekar sakti yang tiba-tiba telah lumpuh ilmu kungfunya Atau laksana seekor cacing yang berada di atas galengan Ingin menyerang matahari dengan ludahnya Ayat suhrah ini juga dapat digunakan untuk menyembuhkan orang yang kesurupan Dibaca tujuh sampai sebelas kali Atau juga Bila kita takut melewati tempat angker Tempat serem Dibaca Sampai tiga kali Atau memang ada sebuah rumah Yang dihuni oleh makhluk halus Yang jahil Yang sering mengganggu Maka dibaca ayat ini Tujuh sampai sebelas kali Maka makhluk-makhluk halus Yang punya sinyal lemen jahat Maka akan buron dan kabur Tidak akan kembali lagi Sekian dari saya Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh